Intro Pekan olahraga pelajar provinsi, Port Prof. Kaltim 2018 menjadi salah satu parameter dalam menjaring bibit-bibit atlet daerah potensial. Dipercaya selaku tuan rumah, Pemkot Samarinda memandang kegiatan ini tidak sekedar pesta olahraga, namun juga dapat dikolaborasikan dengan kegiatan yang berkaitan langsung dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sebagai rangkaian pembuka event ini digelar Pekan Raya Port Prof. Kaltim. Sebagai wadah keseriusan, Pemkot membantu pengembangan UMKM lokal yang disenggarakan di halaman parkir Gorskiris Samarinda. RPK sendiri akan berlangsung seminggu penuh mulai tanggal 15 hingga 22 September mendatang. Tak kurang dari 119 stan turut memerihakan acara yang diorganisir, event organisir Rengganis Makmur Jaya. Sejumlah pelaku bisnis mulai dari kuliner, elektronik, otomotif, fashion, dan ragam lainnya, memastikan partisipasinya sebagai sarana memperkenalkan produk-produknya. Ajang ini juga selaras dengan komitmen pemerintah daerah untuk membangun sektor UMKM lokal. Saat membacakan sambutan wali kota Samarinda, asisten 3 Pemkot Samarinda, Haji Burhanuddin mengingatkan, agenda Popros sejatinya adalah wujud realisasi dari pembinaan olahraga di daerah. Terlebih, Pemkot memiliki visi ke depan, menjadikan Samarinda sebagai kota atlet, yang diharapkan ke depannya akan mencetak olahragawan daerah yang mampu berprestasi di kencah nasional, bahkan internasional. Terkait gelaran PRPK, kembali ditegaskan adalah komitmen pemerintah daerah dalam membina UMKM sebagai upaya membangun ekonomi kreatif di masyarakat. Iya, memang yang kita harapkan di biaya-biaya kita semalam ini adalah nuansa yang berarti ini, sehiburan yang seni dimasuki dengan kita kolaborasi dengan kota-kota. Sementara itu, Panitia PRPK 2018, Ibnu Arabi menyebut, ajang kali ini sedikit berbeda dibanding agenda rutin Pemkot Pekan Raya Samarinda. Dikatakan, meski hanya menggunakan area outdoor di halaman parkir, namun tetap tidak mengurangi tujuan utamanya sebagai wadah pendorong promosi industri kreatif warga lokal. Usai pembukaan, dilangsungkan tablik akbar dengan mampilkan Ustadz Kondang, yakni Eric Yusuf. Ya Allah, ya Hayu, ya Hayu. Terima kasih telah menonton!